Dan pemirsa untuk mengenal salah satu calon Bupati Barito Timur Kalimantan Tengah sudah hadir bersama saya di studio Panjani Gandrung, calon Bupati nomor urut satu dari Kabupaten Barito Timur. Selamat malam. Selamat malam. Mbak Panjani, saya sepertinya manggil membahas aja ya, karena masih segar dan muda sekali, bahkan salah satu calon perempuan yang maju untuk pilkada Kabupaten Barito Timur ini. Tadi sempat kita sudah sampaikan, ada beberapa hal yang akan menjadi maju nanti, visi-visi yang akan dibawa. Itu tadi salah satunya Pancas Sukses tadi ya, bisa dijelaskan sebenarnya. Ya, Pancas Sukses ini akan kita bawa untuk masyarakat Barito Timur agar semuanya bisa mencapai sesuai dengan diharapkan oleh orang banyak. Tapi untuk maju menjadi calon Bupati Barito Timur ini, Anda juga akan menghadapi petahanan nih. Nah, kalau untuk persiapan dari Mbak Panjani dan juga Pak Mutar ini apa? Ya, yang pasti kita mempersiapkan program, kemudian mempersiapkan apa yang akan kita bawa, sebuah perubahan agar masyarakat Barito Timur ke depan bisa lebih sejahtera lagi. Tapi kalau misalnya saya sebagai orang yang mungkin di luar Barito Timur, apa yang ingin diperkenalkan? Apakah dari sektor pariwisata atau apa yang bisa dibawa? Betul sekali. Sampai hari ini sudah hampir 20 tahun, Kabupaten Barito Timur ini ada. Kami di sana masih belum mempunyai taman kota, kemudian masih belum juga mempunyai stadion yang mana itu harusnya, seperti taman kota ini seharusnya ada, karena itu menjadi ikon sebuah kabupaten. Kemudian stadion juga sangat dibutuhkan, karena itu juga meningkatkan fasilitas untuk generasi-generasi penerus, kemudian kita juga membutuhkan fasilitas seperti lapangan, kalau kita mengadakan MTQ atau Pesperawi itu sangat membutuhkan. Hal fasilitas seperti ini tidak ada di sana, dan saya yakin karena program saya juga di Panca Sukses ini, juga ada di dalam pembangunan ini, dan saya yakin kalau itu bisa membuat masyarakat yakin untuk memilih saya. Nah, Anda sebagai perempuan, calon perempuan, pasti juga akan fokus untuk memperhatikan perempuan dan anak, nanti untuk di Kabupaten Barito Timur. Apa yang akan Anda lakukan? Benar sekali, karena perempuan kami di sana agak sedikit tertinggal, makanya saya akan meningkatkan home industry dengan membantu perempuan-perempuan yang ada di Barito Timur agar mempunyai ekonomi tambahan, selain mengharapkan dari suami, agar bisa membantu perekonomian yang ada di rumah tangga. Apa sektor yang mungkin bisa lebih dikembangkan untuk di Barito Timur, nantinya dalam arti untuk bisa menjadi pemasukan bagi warga setempat juga di sana? Ya, saat ini Barito Timur ini sangat, selain tambang batu bara, juga di sana dari nenek moyang kami memang sering menyadap karet. Jadi pohon karet punya masyarakat itu banyak. Makanya saya mempunyai program ke depan agar meningkatkan ekonomi kepada masyarakat yang ada di sana, dan sekitarnya, kemudian agar juga harga karet kami stabil. Makanya saya mempunyai program membangun pabrik agar Barito Timur ini menjadi jantung daripada das Barito itu sendiri agar bisa menciptakan lapangan kerja yang jauh lebih baik. Kemudian kita di sana juga mempunyai pelabuhan yang bisa ditingkatkan agar PAD kita juga bisa bertambah. Wah, sepertinya menarik sekali. Kalau misalnya nanti saya, atau mungkin di luar dari Barito Timur untuk bisa berkunjung ke sana, seperti yang Anda katakan tadi, memang sektor pariwisata apa kira-kira yang bisa dikembangkan? Nah, itu dia yang disayangkan selama lima tahun terakhir ini pariwisata kurang diperhatikan, situs-situsnya banyak yang hilang. Padahal pemerintah kita saat ini sedang memperhatikan ini. Jadi infrastruktur itu sangat penting beriringan dengan pariwisata. Di sana terkenal sekali anggrek hitam. Anggrek hitam? Ya, anggrek hitam itu berasal dari Barito Timur. Nah, hutan yang ada anggrek hitam itu tidak dirawat sama sekali. Jadi ke depan saya terpilih, saya akan membuat taman anggrek yang membuat takjub, bukan saja Indonesia, tapi seluruh dunia. Seluruh dunia, taman anggrek hitam tadi yang memang menjadi salah satu tumbuhan yang ternyata memang mungkin banyak yang belum tahu ya, dan ternyata bisa ditemukan. Kalau di dunia salah satu anggrek terunik dan anggrek yang langka, ya kebanyakan anggrek-anggrek langka didapatkan di Kalimantan Tengah, tapi kurang diperhatikan. Baik. Apa yang mungkin ingin disampaikan supaya nanti masyarakat Barito Timur, di saat nanti Anda akan maju dan dengan visi-visi yang sudah disiapkan sekarang, dan yakin untuk bisa memilih Anda bersama, Pak Mutar? Baik, masyarakat semua yang ada di Barito Timur, jangan lupa pada tanggal 27 Juni ke depan memilih nomor satu, Pamur, Pancani Mukhtar. Bersama saya, kita akan mengubah Barito Timur menjadi lebih sejahtera. Bersama saya dan Pamur, kita akan membangun bersama. Bagaimana Barito Timur jauh lebih ke depan, semua dari sektor pertanian, pendidikan, sektor perekonomian yang lain akan kita tingkatkan. Jadi, semua masyarakat Barito Timur kita bersatu padu untuk membangun Barito Timur, kemudian kepemerintahannya pun akan kita bangun, infrastruktur pemerintahannya yang jelas, yang benar, menempatkan dinas-dinasnya juga yang benar, tanpa ada memungut apapun. Kalau ingin menjadi kepala dinas maupun menjadi camat lurah, kita akan melihat prestasi dan memang cocok untuk tugas yang harus dilaksanakan. Terakhir nih, Mbak Pancani, apa sebenarnya masalah utama di Barito Timur ini yang juga Anda ingin fokus ke sana dan menyelesaikannya nanti? Yang pasti kami di sana pendidikan sangat kurang, makanya saya mempunyai program meningkatkan pendidikan, saya akan membuat seperti poli, politeknik, poli pertanian, banyak yang harus kita bangun agar kita jangan tertinggal dengan teknologi. Dan pertanian pun akan kita tingkatkan dengan teknologi yang saat ini ada dan memang Presiden juga, Pak Jokowi juga mempunyai program, nah bagaimana kita mengikutinya. Dan sampai saat ini memang warga di sana perkembangan pendidikannya Anda lihat? Ya, harus terus didorong agar lebih maju lagi. Kemudian tentang kesehatan juga, rumah sakit perlu juga kita perhatikan. Selain ekonomi, karena kami di Kalimantan tengah ini, terkhusus Barito Timur cukup jauh dari provinsi. Jadi fasilitas-fasilitas kalau kita tidak menyediakannya, kasian masyarakat Barito Timur bisa tertinggal. Karena dari 14 kabupaten kota yang ada di Kalimantan tengah, 5 tahun terakhir ini memang Kalimantan tengah khususnya di Barito Timur ini agak tertinggal. Jadi itulah tugas saya nanti, PR saya, untuk bisa membawa Barito Timur jauh lebih baik lagi. Amin. Sukses Ibu Panjani dan juga Bapak Muhtar yang akan maju di calon Bupati Kabupaten Barito Timur nomor urut 1. Kita akan doakan semoga visi-visi nanti bisa tercapai untuk membawa Barito Timur lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Dan pemirsa, demikian perbincangan saya bersama Panjani Gandrung, salah satu calon Bupati Barito Timur. Dan nanti kami akan kembali lagi dengan informasi lainnya, di mana Kapolres Banggai, Sulawesi Tengah, dicopot pasca kericuhan sengketa lahan di Tanjung Luwuk. Informasinya, usai jeda.